Musim kemarau panjang disambut dengan banyak cara di Nusantara. Salah satu tradisi unik saat kemarau ada di Wonogiri, Pemirsa. Di sana ratusan warga desa merayakan tradisi unik yang diberi nama Ngublak Sumber. Dalam tradisi ini selama dua hari berturut-turut, para warga bergantian untuk terjun ke dalam sandang yang dianggap sebagai sumber air abadi di desa mereka. Tradisi Ngublak Sumber ini diadakan di desa Sambiroto, Kecamatan Praci Mantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam tradisi ini, semua lelaki di desa diwajibkan ikut berpartisipasi, mengublak atau menganduk air sendang yang selama ini menjadi sumber penghidupan para petani di desa mereka. Cara menganduk air sendang ini cukup unik, yakni dengan melakukan atraksi terjun bebas secara bergantian dari sebuah menara setinggi 3 meter yang dibangun di pinggir sendang. Atraksi menceburkan diri ke dalam sendang ini dilakukan berulang-ulang, bahkan masing-masing warga bisa meloncat hingga puluhan kali. Kegiatan terjun bebas ke dalam sendang ini berlangsung seharian penuh, hingga air sendang menjadi keruh bercampur lumpur. Warga berharap kotoran lumpur ini akan hanyut, sehingga sendang menjadi bersih dan airnya bening kembali. Kaum ini petani utamanya di, ini adat sebagai adat ini tradisi di Jawa, itu setiap tahun sekali mengadakan syukuran, mengucapkan syukur setelah kita panen, panen raya diadakan bersih desa ini. Tradisi ngublak sumber ini merupakan rangkaian kegiatan bersih desa atau rasulan, yang diselenggarakan warga desa Sambiroto setiap tahun sekali. Yang disebut rasulan, yang setiap tahun sekali diadakan masyarakat, khususnya desa Sambiroto itu, yang pertama yaitu tadi mendoakan arwah atau mengirimkan doa kepada sikal bakal atau yang pertama memberi nama Dusun Sambiroto. Dalam tradisi ini, warga juga mempersiapkan perapian kayu bakar di salah satu sisi di pinggiran sendang. Perapian ini digunakan untuk menghangatkan badan para warga setelah seharian mengikuti tradisi ngublak sumber. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto memberitakan.